Kabar hari ini ZTE baru saja merilis sebuah smartphone baru yang diberi nama Nubia Z40s Pro. Ponsel ini tidak bisa dianggap remeh, karena untuk desain dan spesifikasinya bisa dibilang setara dengan smartphone-smartphone flagship dari brand sebelah. Kabar selanjutnya seperti yang dilansir dari Detik Inet, ZTE dan ERA Jaya melakukan penanda tanganan Moho, Kamis tanggal 21 Juli tahun 2022, untuk meluncurkan rangkaian produk smartphone-nya di Indonesia. Melalui kerjasama ini, ZTE mempercayakan ERA Jaya Digital sebagai perusahaan retail dan distribusi perangkat elektronik untuk menjadi distributor utama. Kolaborasi ini membuat ZTE kembali ke pasar Indonesia untuk membawa inovasi kami, membawa smartphone ZTE dengan spesifikasi yang spesifik ke Indonesia. Kami membawa fitur penting yang dicari, dan ZTE ingin menjawab kebutuhan konektivitas, kata Richard Liang Weiki, Presiden Direktor ZTE Indonesia. Dengan begitu, aneka smartphone ZTE bisa kembali hadir di Indonesia. Direncanakan, ponsel pertama setelah ZTE kembali ke pasar Indonesia akan meluncur pada bulan September tahun 2022 mendatang. Mudah-mudahan ZTE Nubia Z40s Pro dibawa ke Indonesia juga ya bre. Oh iya, sekarang kita akan membahas harga dan spesifikasi lengkap dari ZTE Nubia Z40s Pro. Untuk spesifikasi layar ZTE Nubia Z40s Pro, ponsel memusung layar AMOLED berukuran 6,67 inch, dengan resolusi Full HD+, dan dukungan refresh rate hingga 120Hz. Tingkat kecerahannya pun mencapai 1000 nits, jadi tidak ada masalah untuk kegiatan di luar ruangan yang silau. Dapur pacunya disokong chipset tergahar dan termantep saat ini, yakni Snapdragon 8 Plus Gen 1. Semakin optimal memadukan RAM berjenis LPDDR5 dengan memori internal UFS 3.1. Ponsel ini juga memiliki sistem canggih yang dengan cepat menghantarkan panas dalam waktu yang sangat singkat, agar ponsel ini tidak kepanasan saat bermain game dalam jangka waktu lama. Terdapat 3 kamera belakang yang mencakup kamera utama 64MP, dengan sensor unggulan Sony IMX 787 khusus, dan menawarkan kuivalen portrait focal length 35mm. Ada pula kamera ultrawide 50MP dengan opsi makro, dan kamera periscope 8MP 125mm. Kamera depannya dibekali 16MP yang berdesain punch hole kecil. Ponsel ini dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian cepat 80W, ada juga opsi baterai berkapasitas 4600 mAh yang lebih kecil dengan pengisian cepat 120W, dan ada juga pengisian magnet di bagian belakangnya seperti makset iPhone. Untuk harganya, ZTE Nubia Z40s Pro dibanderol mulai 3,399 yuan, atau setara 7,5 juta rupiah. Demikian informasi yang kami sampaikan, kritik saran dan tambahan, silahkan coret-coret di komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!